Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Wali kota Banjarmasin memberikan persetujuan bila pelaksanaan penilaian tengah semester tingkat sekolah menengah pertama dilakukan secara tatap muka Ujian penilaian tengah semester nang hampir 90% diikuti sekolah di Banjarmasin ini hingga hari kedua berjalan lancar Maka di SMPN 4 Banjarmasin telah memenuhi syarat anjuran protokol kesehatannya sesuai anjuran pemerintah Pemirsa berikut habar lebih lengkapnya Wali kota Banjarmasin Ibn Nusinda memberikan persetujuan bila pelaksanaan penilaian tengah semester tingkat sekolah menengah pertama dilakukan secara tatap muka Ujian penilaian tengah semester hampir 90% diikuti sekolah di Banjarmasin ini hingga hari kedua berjalan lancar Kepelainan Seperlidikan Banjarmasin, Tatok Agus Daryanto, Weh Takuni Prima TV, Usai Melkan kunjungan ke SMP Negeri 4 Banjarmasin, Jalan Teluk Tiram Darat, Banjarmasin, Barat, Besukan Kamis, 16 September 2021 Madahkan, Banjarmasin masih dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga dua pekan ke depan Namun proses penilaian terhadap peserta didik tetap dilakukan secara langsung dikarenakan kadar seberatan peserta didik memiliki gadget yang canggih untuk bisa menjadi perasarana pendukung dalam melakukan pelaksanaan ulangan secara daring Menurut Totok Agus Daryanto, SMP Negeri 4 Banjarmasin telah memenuhi syarat protokol kesehatannya sesuai anjuran pemerintah untuk melaksanakan penilaian tengah semester secara tatap muka Namun sekolah pun tetap memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memilih melaksanakan penilaian tengah semester yang dimulai dari 15 hingga 27 September 2021 ini secara daring atau tatap muka Hari ini saya monitoring kegiatan penilaian tengah semester di jenjang SMP yang memang sebenarnya kita masih dalam belum BTM yang pembelajaran tapi ini karena penilaian tengah semester dan pertimbangannya di Banjarmasin tidak semua anak itu mempunyai gadget atau mempunyai perasarana untuk pembelajaran daring Karena kan repot nanti kalau tidak tatap muka berarti ada beberapa siswa yang nanti akan kesulitan untuk melaksanakan PTS Sehingga kita kemarin minta izin kepada Pak Wali Alhamdulillah oleh Pak Wali dan tim Gugus COVID-19 mengizinkan untuk melaksanakan PTS dengan tatap muka Nah ini sekarang saya posisi di SMP 4 Alhamdulillah kita lihat sendiri tadi manajemen penataan kelasnya juga sudah ideal karena anak-anak juga bisa diatur dengan baik Kita memberikan pelajaran kepada siswa kalau dia memungkinkan untuk datang ke sekolah di sekolah Tapi andai kata dia memilih untuk daring, daring Sirahkan saja Totok Agus Daryanto menambahkan Dinas Pendidikan Banjarmasin juga akan mulai kembali memperlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM usai libur ujian semester tingkat SMP untuk memaksimalkan pelaksanaan maka dipastikan terlebih dahulu target pemberian vaksin pada tingkat pelajar bisa secepatnya selesai Sampai jumpa di video selanjutnya